Intro Nama pembalap muda Indonesia yaitu Veda Ega Pratama memang sedang naik daun sepanjang tahun 2022 Kiprahnya di ajang Asian Talent Cup ATC kalah menyambut beberapa kali kemenangan dan podium membuatnya jadi salah satu pembalap muda yang membanggakan Indonesia Usai menyapu bersih semua kemenangan pada ATC Indonesia di sirkuit Mandalika pada bulan November 2022 lalu Veda Ega Pratama juga menempati peringkat 3 kelas main akhir Asian Talent Cup edisi tahun 2022 Sempat punya kans untuk menjadi juara umum ATC tetapi ia memilih fokus untuk menjadi juara pada OMR Honda NSF 250R musim depan Sebagai penempat ketiga dan usianya masih menginjak 14 tahun di musim depan Veda Ega memang masih punya hak untuk melanjutkan kiprahnya di ATC 2023 Hanya saja dari segi jadwal terbilang lambat untuk dimulai Seri pertama ATC 2023 baru akan dimulai pada 18-20 Agustus 2023 di sirkuit Sepang, Malaysia Veda Ega mengungkapkan memang ATC 2023 masih lama banget dimulainya Jadi saya harus cari kompetisi lain supaya bisa terus balapan dan pilihannya yang sekarang ikut kejurnas motobrick dan kejurnas one brake lagi Jadi tetap di atas motor dan bisa terus menjaga adrenalin balapan Mengenai tim yang akan menaunginya, Veda Ega masih akan membela ART Yogyakarta yang sudah membinanya sejak 2019 Sangayah, Sudar Mono juga menjadi motor balap di ART Yogyakarta Sehingga Veda Ega Pratama masih akan menjadi salah satu squad tim yang dipimpin Rudy Hadinata Semoga saja ada balap sport juga di Indonesia Jadi juga bisa semakin banyak kompetisi Ucap pembalap asal Yogyakarta itu Veda Ega juga dikabarkan akan masuk squad Astra Honda Racing Team atau AHRT musim depan Dan berkesempatan berlomba di ARRC AP250 membesut Honda CBR250RR Selamat berjuang Veda Ega Pratama Dan terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya Terima kasih sudah menonton video ini